Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Untuk video kali ini mungkin kita akan istirahat dulu dari serial film Wrong Toon Dan mungkin nanti kita akan membahas film Wrong Toon kembali Karena saya sedikit mual ya pada saat mengedit film Wrong Toon Ya kalian tahu sendiri karena film itu terlalu sadis dan menjijikan Jadi pada kali ini kita relax sebentar dan kita bahas film yang mungkin agak horror sedikit Tapi tidak menjijikan Film ini berjudul Mama yang dirilis pada tahun 2013 Film ini bercerita tentang dua orang anak Yang diasuh dan dibesarkan oleh seorang hantu Dimana hantu ini mereka panggil dengan sebutan Mama Pada awalnya kedua anak ini seperti anak normal pada umumnya Hingga mereka dirawat dan dibesarkan oleh seorang hantu Merubah sifat dan pribadi mereka Menjadi liar dan tidak terkendali Oke teman-teman siapin diri kalian Karena film ini lumayan mengerikan Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal cerita kita diperlihatkan dengan berita Runtuhnya bursa saham Hingga terjadi pembunuhan beberapa karyawan di tempat itu Semua ini terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi Diduga pelaku pembunuhannya orang yang bernama Jeffrey Dia merupakan karyawan senior di perusahaan tersebut Lalu terdengar suara tembakan di dalam rumah Ternyata Jeffrey sudah menembak istrinya sendiri Dan dia langsung membawa kedua putrinya pergi Kedua putrinya bernama Victoria dan Lily Dan di tengah perjalanan Jeffrey dan kedua anaknya mengalami kecelakaan Tetapi untung saja mereka bertiga masih selamat Di dalam hutan mereka menemukan sebuah rumah kosong Dan mereka masuk ke dalam rumah itu Karena Jeffrey adalah pelaku pembunuhan Tentu saja dia merasa tertekan dan sangat stres Dengan apa yang sudah terjadi Jeffrey yang sudah putus asa dan tidak mau kedua anaknya menderita Dia pun berniat untuk membunuh kedua anaknya Ketika Jeffrey ingin membunuh anaknya Lalu kemudian Jeffrey pun tewas dibunuh oleh makhluk yang misterius Victoria dan Lily yang tidak tahu apa-apa Sejak saat itu mereka pun dirawat dan dibesarkan oleh hantu wanita itu Singkat cerita 5 tahun sudah berlalu Kita diperlihatkan dengan pria yang bernama Lukas Lukas ini merupakan saudara kembar dari Jeffrey Sampai sekarang dia masih mencari keberadaan saudara kembarnya dan kedua keponakannya Sampai-sampai Lukas menyewa teman-temannya yang bekerja sebagai pemburu untuk mencari mereka Para pemburu itu pun berhasil menemukan mobil Jeffrey yang ada di hutan Dan dia menyuruh anjingnya untuk mencium bau boneka di dalam mobil itu Untuk melacak mereka Hingga pada akhirnya pemburu itu menemukan rumah tersebut Di dalam rumah itu dia melihat banyak sekali coretan dan gambaran anak kecil Dan terdapat tumpukan biji-bijian di dalam sana Lalu kemudian Lukas dan pacarnya yang bernama Annabel Langsung mendatangi klinik kesejahteraan untuk melihat kedua keponakannya Karena sudah 5 tahun mereka berdua tinggal di dalam hutan Tinggal mereka pun sudah berubah menjadi sangat liar Seperti hewan yang sangat buas Ketika Lukas mencoba untuk mendekati Victoria Victoria langsung menyerangnya Hingga Lukas memberikan kacamata kepadanya Dan Victoria pun bisa melihat dengan jelas Victoria mengira Lukas adalah ayahnya Karena wajahnya sangat mirip Tiga bulan kemudian di pengadilan Dr. Gerald sebagai psikiater Victoria dan Lily Melaporkan bagaimana perkembangan emosi mereka berdua Dr. Gerald mengatakan pada awalnya mereka tidak mau ada kontak fisik Dan karena mereka berdua sudah terlalu lama tinggal di dalam hutan Dr. Gerald mengatakan mereka berdua berimajinasi Seolah-olah ada seseorang yang sudah merawat mereka selama berada di hutan Dan mereka berdua memanggilnya dengan sebutan mama Kini perkembangan mereka cukup baik Tapi mereka masih membutuhkan kasih sayang Perhatian dan tempat tinggal yang layak Agar mereka bisa hidup normal Di sini bukan hanya Lukas dan Annabelle yang ingin mengasuh mereka berdua Tetapi ada juga Jane Tante dari istrinya si Jeffrey Jane mengatakan biarpun Lukas sudah mencari mereka berdua dengan susah payah selama 5 tahun Tetapi finansial dan apartemen dari Lukas Tidak bagus untuk pertumbuhan mereka berdua Tetapi Dr. Gerald mau membantu Lukas dan Annabelle untuk mendapatkan hak asu mereka Asalkan mereka mau pindah ke rumah milik lembaga Yang pastinya rumah itu lebih layak untuk ditinggalkan Dibandingkan dengan tempat apartemen mereka yang sekarang Dan juga mereka tidak perlu untuk membayar sewa dari rumah tersebut Dr. Gerald juga meminta mereka agar dia diizinkan untuk berkunjung ke rumah tersebut Bertujuan untuk mengontrol atau melihat perkembangan dari mereka berdua Hingga pada akhirnya Lukas pun mendapatkan hak asu dari mereka berdua Victoria terlihat seperti ada sedikit perkembangan terhadap sifatnya Sedangkan Lily karena dia dari usia 1 tahun sudah berada di hutan Jadi untuk merubah sifatnya agak sulit dan butuh perhatian yang lebih Tentu saja ketika mereka pindah ke rumah tersebut Mama tidak melepaskan perhatiannya terhadap dua bocil ini Dan terlihat Lily masih suka bermain sama si Mama Untung saja Annabelle tidak masuk ke kamar itu Suatu ketika si Annabelle yang pemain band abal-abal Dia sedang memainkan bassnya Ketika dia sedang asik bermain Tiba-tiba lampu di rumah tersebut kedap-kedip sendiri Ketika Lukas dan Annabelle ingin segera tidur Tiba-tiba si Mama mengintip mereka Lukas pun menghampiri kamar Victoria dan Lily Dan tiba-tiba pintunya tertutup sendiri Padahal Victoria dan Lily sedang tidur Karena ada yang aneh Lukas pun memperhatikan di setiap sudut kamar mereka Hingga pada akhirnya Lukas melihat ada retakan yang aneh di dinding Lukas yang terjatuh dari tangga dia pun tidak sadarkan diri Sehingga dia dibawa ke rumah sakit Dan dokter menyatakan Lukas koma untuk sementara waktu Karena kejadian ini Annabelle terpaksa merawat Victoria dan Lily Hanya seorang diri Ketika Annabelle ingin tidur Dia mendengar ada suara Ternyata suara itu adalah suara anak-anak yang sedang bermain Dan juga ada suara seorang wanita yang sedang bernyanyi Ketika Annabelle membuka pintu kamar mereka Ternyata disana hanya ada mereka berdua Karena terlihat lemari mereka terbuka Annabelle akan menutupnya Tetapi Victoria melarang Annabelle untuk menutup pintu lemari itu Dan ternyata tidak terjadi apa-apa Kesokan harinya Annabelle melaporkan kejadian aneh yang dia rasakan Kepada dokter Gerald Dokter Gerald mengatakan Kemungkinan sosok mama yang mereka maksud Itu adalah diri Victoria sendiri Dan dokter Gerald menganggap mereka mengalami gangguan kepribadian Sehingga mereka menciptakan sosok mama atau orang tua yang merawat mereka Kemudian dokter Gerald mendatangi sebuah kantor pencatatan publik Untuk mencari sebuah dokumen Nenek-nenek yang menjaga tempat tersebut Dia percaya dengan adanya hantu Dia mengatakan hantu adalah sosok yang terkutuk Untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat di masa lalu Si nenek penjaga tempat tersebut memberikan sebuah kotak dokumen Yang mungkin berguna untuk dokter Gerald Di dalam rumah Annabelle kembali mendengar ada suara yang aneh Ketika dia mengarah ke sumber suara itu Tiba-tiba Lukas yang masih berada di rumah sakit Dia juga tidak ketinggalan dihantui oleh si mama Dia bermimpi tentang kembarannya yaitu Jeffrey Di dalam mimpi itu Jeffrey meminta Lukas untuk menyelamatkan kedua anaknya Dari rumah yang berada di hutan Singkat cerita Annabelle, Victory, dan Lily Mereka ingin menjenguk Lukas yang sudah sadarkan diri di rumah sakit Terlihat Victoria sedang menggambar sesuatu untuk diberikan kepada Lukas Dan terlihat Victoria semakin hari semakin normal Dan perkembangan sifatnya semakin baik Sedangkan si Lily adiknya Masih berperilaku aneh Dan masih suka memakan serangga Ketika mereka sudah berada di rumah Victoria mengatakan Dia tidak ingin Annabelle terluka Karena si mama terlihat sudah cemburu kepada Annabelle Lalu kemudian datanglah tante dari istrinya Jeffrey Untuk mengecek keadaan Victoria dan Lily Lily yang sifatnya masih liar dan tidak terkendali Terlihat di badannya banyak terdapat memar-memar Jen yang melihat hal itu Ingin mereka berdua untuk ikut dengannya Annabelle yang tidak setuju langsung mengusir Jane dari rumahnya Melihat badan Lily yang penuh dengan luka memar Jane mengira kalau Lily sudah disiksa Dan dia melaporkannya ke dinas sosial Pada malam harinya Dr. Gerald kembali berkunjung ke rumah mereka Dan dia menghipnoterapi Victoria untuk masuk ke alam bawah sadarnya Agar Victoria mau menjawab pertanyaannya dengan jujur Dr. Gerald ini lama-kelamaan sudah mirip kayak Uyakuya Dengarkan semua kata-kata saya Jawab pertanyaan saya dengan jujur Apapun yang saya tanyakan Victoria menjawab kalau Mama sering tinggal di dalam dinding Dr. Gerald pun bertanya di mana sekarang keberadaan si Mama Sambil dia menunjukkan sebuah foto Lalu kemudian hal aneh pun terjadi Sekarang Dr. Gerald baru menyadari Kalau kasus Victoria dan Lily Tidak bisa dipecahkan dengan logika biasa Dan dia masih membutuhkan bukti lain dari kasus ini Keesokan harinya Dr. Gerald memutuskan Untuk mencari dan mengunjungi rumah yang berada di dalam hutan Saat Annabelle tidur dia mendapatkan sebuah mimpi Di sana ada seorang wanita yang bernama Edith Dia adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa Pada abad ke-19 Yang membawa kabur anaknya dari sana Dan dia pun bunuh diri dengan cara lompat dari ujung tebing Akibat dikejar-kejar warga Karena Mama tiba-tiba keluar dari rumah itu Lily mengajak Victoria untuk mengikuti Mama Tetapi Victoria menolaknya Karena Victoria sudah sadar Kalau Mama bukanlah orang tua mereka Dan Lily pun keluar melalui jendela di kamar itu Ternyata Mama keluar untuk mendatangi Dr. Gerald Yang sudah berada di rumahnya di dalam hutan Dr. Gerald mengatakan dia sudah tahu siapa Mama sebenarnya Dan dia juga tahu apa yang diinginkan oleh si Mama Lalu kemudian Mama menyerang Dr. Gerald hingga tewas Annabelle yang tidak melihat Lily di kamarnya Dia menemukan Lily sedang tidur di halaman rumah Lily terus memberontak Tetapi Annabelle dengan penuh kasih sayang Tetap sabar untuk menghadapinya Sekarang Lily mulai terbiasa dengan Annabelle Suatu ketika Annabelle terkejut melihat Lily Yang sedang bersembunyi di balik kursi Tapi ternyata Lily berada di bawah bersama Victoria Dan yang bersembunyi di balik kursi tadi adalah si Mama Annabelle yang merasa curiga dan ada yang aneh Dia pun mencoba untuk membuka lemarinya Lalu Annabelle bertanya kepada Victoria Siapa sebenarnya si Mama Lalu Annabelle menemukan berkas-berkas milik Dr. Gerald Yang tertinggal di rumahnya Kemudian Annabelle mendatangi kantor Dr. Gerald Tetapi karena Dr. Gerald tidak berada di sana Dia pun langsung mengambil berkas-berkas yang berkaitan tentang kasus tersebut Di dalam rumah sakit Lucas sudah mengetahui Di mana lokasi yang diberitahu oleh kembarannya di dalam mimpi Dan dia pun langsung menuju ke tempat tersebut Annabelle mengecek laptop milik Dr. Gerald Dan dia membuka file dokumen milik Victoria Di sana Victoria menjelaskan pada saat Mama terjatuh dari tebing Mama menganggap dirinya masih hidup Dan terus mencari anaknya di dalam hutan Hingga pada akhirnya Mama bertemu dengan Victoria dan Lily Dan mereka berdua pun dijadikan anak oleh si Mama Victoria dan Lily sudah tahu sekarang Mama semakin cemburu dan semakin marah kepada Annabelle Karena mereka berdua juga semakin dekat dan akrab dengan Annabelle Lalu tiba-tiba Mama pun datang Mama berencana ingin membunuh Annabelle Tetapi dilarang oleh Victoria Karena Mama sudah berjanji tidak akan membunuh Annabelle Kebetulan pada saat itu Jane juga mendatangi rumah mereka Dan karena di dalam rumah itu ada Mama yang sedang mengamuk Jane pun menjadi sasarannya Dan Mama langsung merasuki tubuh Jane Annabelle yang sudah siuman Dia tidak menemukan Victoria dan Lily di rumahnya Annabelle pun mengambil sesuatu dan pergi ke rumah Mama yang berada di dalam hutan Dalam perjalanan Annabelle bertemu dengan Lucas Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah di hutan Dan di sana mereka menemukan Jane yang sudah tewas Ternyata rumah di dalam rumah di dalam hutan itu dekat dengan tebing di mana tempat Mama bunuh diri bersama anaknya Dan di atas tebing itu ternyata juga sudah ada Victoria dan Lily Si Mama pun mengajak mereka berdua untuk ikut bersamanya Ketika Lucas ingin menyelamatkan Lily Mama pun marah dan berniat ingin membunuh Lucas Kemudian Annabelle memanggil nama si Mama dan menunjukkan isi kotak yang dia bawa Ternyata isi kotak itu adalah tengkorak anaknya si Mama yang sudah tewas Dan seketika wujud dari si Mama berubah menjadi tidak menyeramkan Karena dia sudah tahu anak kandungnya sudah tewas Dia pun teringat kepada Lily dan ingin membawanya Mama pun kembali marah lalu dia menyerang Lucas dan Annabelle Lalu Victoria mengalihkan perhatian Mama untuk menyelamatkan Annabelle dan Lucas Victoria pun melihat Mama Dan sepertinya Victoria ingin Mama mengikhlaskan dirinya ikut bersama Annabelle Lili menginginkan Victoria ikut bersama Mama Tapi Victoria tetap ingin tinggal bersama Annabelle dan Lucas Dan pada akhirnya Mama hanya membawa Lili ke alamnya Dan sekarang Mama sepertinya sudah tenang Dengan Lili sebagai pengganti anaknya Sedangkan Victoria ikut bersama Annabelle dan Lucas Dan film Mama pun selesai Gimana teman-teman menurut kalian film ini? Kalau lebih bagus sih Lili harusnya masih hidup Dan ikut Victoria tinggal bersama Lucas dan Annabelle Tetapi karena Lili sepertinya sudah terlalu sayang sama si Mama Tubuhnya pun dibawa Mama ke alam roh Oke teman-teman mungkin sampai sini saja yang dapat kita bahas pada video kali ini Jangan lupa share video ini ke teman atau saudara kalian Yang suka dengan film berbau horor Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax